Jajaran Kepolisian Sektor Mutok menertibkan aktivitas pengolahan dan pemurnian pasir timah yang diduga ilegal. Ratusan kilogram barang bukti timah hasil olahan disita berikut lima pelaku. Peleburan yang mirip dengan pabrik ini langsung ditertibkan dengan memasang segel di sekeling area aktivitas. Puluhan karung berisikan ratusan kilogram barang bukti pasir timah hasil olahan serta jumlah mesin dan sejumlah peralatan material yang digunakan untuk mengolah mineral timah langsung disita dan diamankan. Tempat pengolahan ilegal ini baru beroperasi sekitar satu pekan namun harus dihentikan lantaran tidak menggantongi izin alias ilegal. Biji timah yang diolah juga berasal dari hasil penambangan ilegal di hutan terlarang di area Unmet Muntok. Selain mengamankan lima orang, polisi juga menyelidiki keberadaan pemilik yang berinisial AL warga Muntok yang diduga sudah melarikan diri terlebih dahulu dan ditetapkan sebagai DPO. Pengolahan pasir timah yang tanpa izin dan ini didapat dari hasil pengambilan dari kawasan IUP PT Timah. Pemilik saat ini masih kita lakukan penyelidikan, kita belum bisa sebutkan tapi inisial A ini sedang kita lakukan mencari informasi tentang keberadaan pemilik ini yang setelah kita amankan lima orang ini, pemilik ini tidak berada di tempat. Yang jelas sementara ini belum bisa kita temukan tapi itu akan menjadi DPO kita. Kini kelima pelaku yang terlibat dalam pengolahan mineral timah sudah ditetapkan sebagai tersangka dan diamankan di Mapolsek Muntok. Para pelaku dijerat Pasal 161 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba dengan ancaman 10 tahun penjara. Azal melaporkan dari Banka Barat, Banka Belitung.